Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semua Kembali lagi di channel aku JVlog Untuk kesempatan kali ini Aku akan men-share Sebuah tata cara Pembuatan media hikmah Khusus untuk Pengasian dan ilmu Pelet Bagaimana tata cara Serta bahan-bahannya Yang kalian harus persiapkan Itu apa saja Untuk itu tonton dan Simak bayang ini sampai selesai Nama dari Media hikmah Minyak ini adalah Semberlilin asmoro Minyak ini khusus berkaitan dengan Asmara dan ini Tidak sama Dengan dijual di Marketplace atau di tempat Padirbukan yang lainnya Bahan-bahan yang Harus kalian persiapkan Yang pertama Satu ekor Hewan samprilin asli Bahan yang kedua Yaitu parfum Non-alkohol Yang beraroma bunga Kemudian Minyak misik putih Harus Original Original Tanpa campuran Apapun Bahan terakhir Yaitu Menyan lebah Bentuknya seperti ini Warna coklat Dan aromanya sangat lembut Ketika Dibakar Kalau tidak ada Menyan lebah Kalian bisa ganti Dengan menyan merah Ini prosesnya Membutuhkan waktu Yang sangat Lama sekali Tidak dijual di Pasaran Next time Saya akan coba Untuk membuat Tutorial Menyan merah Setelah bahan-bahan Terkumpul Dan setelah Siap Semuanya Sekarang pembuatan Minyak sambelilin Asmoro Prosesnya Ini harus Kalian Pahami Harus Kalian Ikuti Secara Detel Agar Benar-benar Bisa mempunyai Tua Bisa mempunyai Karoma Oh ya Perlu diketahui Ketika Kalian Membeli Atau Mendapatkan Hewan Sambelilin Kalian Harus Teliti Terlebih dahulu Mulai dari Warna Kemudian Bentuknya Jenis Kelaminnya Itu harus Proposional Harus Tepat Untuk Minyak Yang nanti Dipakai Untuk media Campuran Dengan Sambelilin Ini harus Sesuai Dengan Karakter Pribadi Teman-teman Diusakan Jangan Sampai Minyak Yang Aromanya Menyengat Minimal Minyak tersebut Mengandung Aroma Bunga Agar Daya Pikat Daya Magicnya Menjadi Sangat Kuat Kemudian Nanti Minyak tersebut Kalian Campurkan Dengan 3 Mili Minyak Misik putih Misik putihnya Juga Demikian Tanpa Alkohol Pure Yang bagus Jadi Nanti Kalian Campurkan Kedalam Minyak Yang Tadi Kalian Persiapkan Menyan Menyan Merah Menyan Masukkan Jangan Terlalu Banyak 3 Putir Saja Sudah Cukup Setelah Itu Kalian Masukkan Hewan Sambri Lainya Kedalam Potol Yang Sudah Berisi Minyak Dan Campuran Menyan Merah Ketika Kalian Masukkan Kalian Hati Hati Teman Teman Kalian Jaga Betul Agar Hewan Yang Kalian Masukkan Tadi Tidak Rusak Semua Jadi Kondisi Badannya Tetap Utuh Tapi Kalau Ada Sedikit Sedikit Yang rusak Pokoknya Agak 100% Rusak Jadi Tidak Masalah Minyak Asam Berlilin Sudah Tidak Asing Lagi Di Kalengan Alih Hikmah Minyak Ini Patut Diberhitungkan Di Antara Minyak Minyak Pengasian Atau Minyak Pelet Yang Sejenisnya Untuk Pemaharan Minyak Seperti Ini Sangat Mahal Sekali Teman Teman Karena Prosesnya Sangat Ripet Dan Rumit Sekali Untuk Proses Pengasmaan Atau Peritual Minyak Yang Kalian Siapkan Tadi Jadi Nanti Kalian Siapkan Briket Kemudian Minyak Yang Kalian Buat Tadi Dekatkan Dengan Briket Tersebut Setelah Itu Dikasih Menyan Madu Sedikit Demi Sedikit Setelah Itu Kalian Bisa Mewirit Atau Mengasmai Nanti Wirit Yang Kalian Gunakan Itu Untuk Membangkitkan Tuah Dari Sambrilin Yaitu Dengan Menggunakan Asma Atau Menggunakan Amalan Kulhu Gaib Untuk Proses Pengasma Ini Kalian Wirit Selama 7 Malam Kalau Mau Hasil Yang Lebih Maksimal Kalian Wirit Selama 41 Malam Setelah Itu Kalian Bisa Untuk Mencoba Atau Menggunakan Minyak Sambrilin Yang Kalian Buat Ini Oh Ya Teman Teman Perlu Mengerti Suatu Media Suatu Amalan Yang Terpenting Di dalam Melakukan Sesuatu Itu Jangan Tergantung Pada Apapun Hilangkan Semua Kemelekatan Kepemilikan Yang Ada Agar Amalan Agar Ilmu Yang Kalian Wirit Dan Benda Yang Kalian Ismai Bisa Menyatu Dengan Sempurna Untuk Perawatannya Sangat Simpel Sekali Yaitu Dengan Cara Dirabun Dengan Dupa Dengan Pukur Atau Dengan Menyan Agar Tuah Yang terkantung Pada Minyak Ini Bisa Parofur Oke Itu saja Terima kasih Sudah Menonton Tayang Ini Gunakan Secara Bijak Dan Jangan Jangan Sampai Salah Jalan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Sampai Sampai